Halo semua, buat yang baru gabung jangan lupa subscribe, like, comment, and share Video ini tentang review makanan, masak-masak, dan menginformasikan UMKM Indonesia Halo semua, jumpa lagi dengan Pak Itam Iya, Sobat Pak Itam, kali ini Pak Itam mau bikin sarapan yang simple dan enak pastinya Dan yang pastinya rekomendasi ala roti bakar Edi Blok M, my B Dan ini benar-benar enak banget Sobat Pak Itam bisa ngeliat cukup simple Ada 4 bahan, Pak Itam menggunakan blue bean, 2 roti tawar, misis seris Dan yang pastinya Pak Itam menggunakan susu kental manis coklat Dan ini benar-benar supaya terasa banget yang nama coklatnya Sobat Pak Itam Dan yang pastinya misis yang Pak Itam menggunakan adalah misis seris yang benar-benar premium Dan yang pastinya rasa coklatnya tidak lengket-lengket di langit-langit mulut Wow, oke, saatnya kita ke dapur Ini adalah proses pemanggangan Sobat Pak Itam bisa ngeliat Ini Pak Itam sudah di dapur dan Pak Itam sudah mencoba untuk menghidupkan kompor gasnya Dan di atas teplon yang benar-benar sudah bersih, higienis Baru nanti setelah itu kita mencoba untuk masukkan satu persatu yang namanya roti tawarnya untuk dipanggang Sobat Pak Itam Nah Sobat Pak Itam ini adalah rotinya dan Pak Itam sudah siap-siap untuk memanggangnya Dan pastikan setiap satu buah roti kita beri blue band, mentega Kita oleskan dan supaya rata kita tekan-tekan dengan menggunakan sendok Sobat Pak Itam Dan pastikan blue bandnya itu rata di roti tawar Setelah merata saatnya kita apa? Iya betul, saatnya kita panggang Kita masukkan ke atas teplon Dan yang pastinya ini benar-benar batang sempurna dan yang pastinya enak Pak Itam sudah sering banget yang namanya memanggang atau membakarlah ya bahasanya Itu menggunakan teplon dan itu benar-benar enak banget Oke Sobat Pak Itam Di lapisan atasnya, di bagian atasnya Pak Itam juga mencoba untuk memberi mentega Dan setelah itu kita balurkan supaya benar-benar rata Karena Pak Itam membanggangnya posisi atas dan posisi bawah Baru nanti setelah itu kita balik Nah ini pastikan semua mentega atau blue bandnya itu merata ya Sobat Pak Itam di bagian atasnya Nah Pak Itam adalah tipikal orang yang kalau memasak atau memanggang roti Pak Itam penyet-penyet supaya benar-benar crunchy, enak dan yang pastinya nikmat banget Oke Sobat Pak Itam bisa dilihat Pak Itam mencoba untuk menyet-penyetkan dari roti tawarnya Nah kurang lebih ya 30-1 menit deh untuk memanggangnya Dengan api yang agak sedang dan setelah itu kita balik Nah ini adalah hasilnya dan benar-benar sudah mulai agak mematang ya Tapi nanti kita akan balik lagi Sobat Pak Itam dan yang pastinya Ini roti benar-benar enak banget dan cocok banget buat Sobat Pak Itam Yang pengen simple, pengen enak dan pastinya roti rasa premium Dan ini benar-benar wow Jangan lupa belinya dimana roti tawarnya Iya betul di pondok cabai yang sebelumnya Pak Itam sudah merekomendasikan Dan ini benar-benar enak banget rotinya lembut yang pastinya tahan lama Nah ini kita tunggu beberapa ya kurang lebih 30-1 menit tadi Pak Itam mabuk Karena ini supaya benar-benar dia matang dan yang pastinya enak banget Pak Itam suka yang namanya roti dia agak kegosong-gosongan atau enggak coklat kecoklat Rasanya itu nikmat kalau dia coklat-coklat tak Nah oke sepertinya sudah mulai matang Pak Itam mencoba untuk mengangkatnya ya Sobat Pak Itam Nah ini adalah roti yang kedua Seperti biasa Pak Itam mencoba untuk mengoleskan di atas roti tawarnya Dan pastikan mentega atau blue bandnya itu tersemerata ya untuk prosesnya Nah baru kita masukkan ke teplon Oke seperti biasa di atasnya juga Pak Itam memberikan mentega atau blue band yang pastinya ini benar-benar supaya enak banget Supaya crunchy menurut Pak Itam Karena memang kalau setelah dipenyet-penyetkan kita goreng Kita goreng Kita panggang dengan yang benar-benar api agak sedang dan itu benar-benar kecoklatan Itu benar-benar ada bunyi-bunyi crunchynya Sobat Pak Itam Nah seperti biasa kita ratakan blue bandnya di atas rotinya Nah setelah memang kurang lebih 30 sampai 1 menit baru nanti kita balik Pak Itam adalah tipikal roti bakar yang benar-benar agak kegosongan Seperti biasa jangan lupa dipenyet-penyet Udah kayak ayam penyet aja Pak Itam Hehehe Iya ini supaya benar-benar dia itu tipis dan crunchy garing Dan itu benar-benar enak banget kalau kita makan roti panggang Dan yang pastinya nikmat banget Ini ala-ala roti bakar block M dan yang benar-benar enak Nah ini adalah yang the best karena di roti kedua ini benar-benar kecoklatan dan hampir gosong tapi tidak gosong Dan ini pasti enak banget rasanya dibanding roti yang pertama menurut Pak Itam loh ya Sobat Itam Nah jadi cukup simple kan Sobat Pak Itam moji banget yang namanya bikin nanti dirumah Dengan olahan dengan cara yang begitu simple yang Pak Itam infokan saat ini Oke setelah semuanya kita panggang 2 buah roti saatnya kita tiriskan lagi ya Itu tadi yang di awal belum Pak Itam liatkan untuk tiris Nah Sobat Pak Itam ini adalah hasilnya dan ini benar-benar enak banget Yang pastinya rasa blue band itu ngebikin rasa asin gurih dan nikmat Yang pastinya sehat ya Sobat Pak Itam untuk sarapan dan untuk bakal saat pribadi kantor Ups saatnya kita di masa pandemi ini walk from home ya Sobat Pak Itam Semangat Pak Itam juga semangat kok kalau walk from home dari rumah Oke nah ini adalah roti bakarnya Roti bakar, roti panggang sama aja itu tergantung penyebutannya Nah Pak Itam mencoba kasih topping dari coklat Susu kental manis dan ini pastinya enak banget Wow Ini adalah proses pemberian susu kental manis coklat di setiap rotinya Dan Sobat Pak Itam tau gak Tentatif ya untuk mau memberinya berapa, sebanyak apa Yang pastinya Pak Itam cukup sedang saja Kenapa? Karena setelah ini Pak Itam nanti memberi topping mesis dan sama-sama coklat dan sama-sama premium dan enak Nah seperti biasa jangan lupa diratakan untuk melekatkan mesis nantinya Wow ini bener-bener rotinya luar biasa banget enaknya Kalau Sobat Pak Itam bikin yang pastinya akan pengen bikin lagi Tapi kebetulan Pak Itam cuma ada stok 2 Sudah habis dimakan Wow Oke saatnya kita kasih topping series klasik Dan ini bener-bener crunchy Kok crunchy? Ini bener-bener coklatnya itu premium banget Enak banget yang pastinya Ada harga, ada kualitas Itu sih yang Pak Itam terapkan saat membuat bikin makanan-makanan Jadi kita harus menggunakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!